Oke guys selanjutnya game kedua antara Onyx melawan Alter Ego Nah Albert di sini dia pakai Akai dan tas dia pakai Fredrin ya Serpai disini dia pakai Cici ya Jadi dari segi kontes Tartlenya tuh bakal lumayan cukup enak sih harusnya Dan ya bener banget yang dimana memang dari asli Kumar akan melihat dengan adanya pergerakan di area bawah ini memang Pai Akan bisa menahan untuk pemain-main dari Onyx harusnya nanti kalau memang di area mid to the late gamenya mereka punya damage atau item yang cukup untuk seorang Pai Betul cewek dia pakai Masuk dari Apanya itu sendiri untuk nantinya juga bisa untuk nahan yang akan Nah nah jarang banget kita lihat Nana ya Pergin ini adalah game penentu juga dan masih di upper bracket yang kalah itu bakal menuju ke lower bracket teman-teman jadi masih ada chance untuk yang kalah Setuju jadi masih ada kesempatan tapi ya mereka habis ini harus bermain lagi hitungannya eh enggak ya enggak besok 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 Minggu-minggu Minggu yang akan bermain lagi benar Minggu yang akan bermain di babak lower final dan jangan lupa untuk juga ikutan hero lane special challenge karena ada 22.000 diamond yang bisa teman-teman dapatkan Sementara di area mid kita melihat pergerakan yang cukup agresif dibawakan dari sisi alter ego Sisi alter ego tapi 16.15 menuju ke Tartle yang bakal segera spawn juga yang pertama dimana tentu saja dengan adanya ruby itu otomatis pengontrol bakal Maksudnya cukup banget dan sawakumar harusnya dia bakal ngambil Molina Blitz maybe kalau menurut Collius dari air dunia Jadi itu mungkin bakal bisa kebantu untuk memberikan damage yang nge-burst ke arah lawan tetitas Tadi 1v1 situation bersama dengan Albert karena kiboy juga udah mulai hadir nih walaupun dia belum level 4 tapi downrun wolf kingnya ini bener-bener bakal bisa Tidak bisa bergerak ke mana-mana kena kena tadi lo yoyo guys Tidak bisa dua belah tim ya belum ada yang berani untuk nyolek Tartan dulu karena memang Oh babi masih 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 diambil tapi waspada waduh naka dan pai enak-enak ambil bahwa lelah dibantai dari kiboy dan juga luti masih mau lebih karena kali ini bener kiboynya apa ya dengan hero yang ngeselin kayak gini nih bener-bener image kiboy banget sih mau dia bisa nangan hero di depannya gitu loh bener pergerakan agresifnya pasti juga akan mengesalkan ya tapi kali ini memang connect dan juga berasa fikir membuat pemain dari alter ego kali ini dipaksa dipukul mundur tapi lihat pai begitu kuat memang setelah akhirnya dia tumbang tapi at-tetwas dia masih memberikan coveran ke arah pemain-main alter ego sayangnya alter ego nggak bisa mendapatkan tertal pertamanya tertarik gitu guys ya mengambil orange buffnya digangguin langsung sama kiboy pokoknya nggak boleh tenang ya untuk Albert pasnya pecah lagi guys ya kan untuk mendapatkan dari segi orange buff ya tapi oke dari teman-teman Onyx nih mereka saat ini lagi reading dari goldnya mau iya karena kenapa dia menggunakan Akai yang menggunakan heavy spin jadi otomatis bakal ngebantu banget dari segi objektif dari Albert iya setuju sih dan kali ini dari Alkumar nya sih yang menurut aku karena butuh nama ya seperti yang kok lius bilang dengan Molina gift ini bisa ngebuat perhentian perjalanan dari adanya sebuah heavy tapi dari sia unggih Cewe lumayan cukup Bebas kita di wakil Lok di menit yang keempat ini kliknya mati uretribusnya masih bisa diamankan malah berarti dari otata ya ya masih berhasil langsung tumbang langsung tumbang juga double kill untuk Nino ini sedikit menjadi pertukaran ya untuk alter ego di menit yang kelima ini karena kalau mereka gak dapetin dua poin kill dan bukan Nino yang dapetin double killnya ini bakal sayang banget Kumar Suki bisa aja snowballing di laning yang kita lihat tentunya di area atas untuk posisi gold lane-nya sementara War X sudah jadi di tangan Pai, Rashi bakal cuma untuk menahan El Kumar yang punya heavy spin dan turtle-nya bakal coba dipaksa untuk di reset sembari dari kedua belah team mereka juga tidak mau terlalu untuk memaksakan teamfight yang bahkan bisa dibilang yang hanya sawah Kumar aja yang terlihat kali ini seklenggel yang di copy mencoba untuk menabrak tapi sawah Kumar lebih mengarah ke arah defensif dan masalahnya apakah dari sawah Kumar ini ready satu-satunya bisa datang kapan saja tapi kenal lho guys nah 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 itu kret gak ada itu lho nah kan gak ada pasti Bro nah sawah Kumar ya tumbang tuh malah rubinya yang dapat slow-nya yang berhasil untuk menampakan totalnya sementara Pak Iba coba diinjar begitu saja rasti ini rasi karena pai rasinya mati juga guys Sumpah-sumpah-sumpah-sumpah-sumpah Sumpah Aduh hahaha tetep tumbang lagi sih ya pokoknya aku itu nggak ada tiga skill itu ya tetep aja sulit ke arah Turret di Eremit kok jadi hitungannya juga mahal sebenarnya untuk Onyx Alter Ego nya gak ada bisa dapetin ke arah turtle kan dan sekarang Kumarski udah memiliki attack speed yang cukup sepertinya untuk memberikan mimpi buruk ke arah pemain-main dari Alter Ego memang Dino juga tidak tumbang tapi masalahnya Kumarski juga masih berdiri tegap Kumarlon bakal coba untuk ditabrak efek tahun memang Onyx Terkling Ego langsung di follow up dengan adanya Molina Blitz dari seorang Cry betul tapi dengan dadanya Keyboy langsung mencoba untuk diajak dengan adanya Hivismin menuju ke ratas yang didorong tadi menuju ke altar tetap tetap memang gak nyampe cewek dia terkena kertan skull langsung di cover dengan cukup baik itu Nino Nino oke oke muset muset ya gak jadi guys wah ini terlalu panjang eh 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 asli kumar hampir aja oke Nino 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 eh astaga no no itu aduh kalaupun dapet tetep itu guys tetep rugi juga cuy ketawa hahaha hahaha kalaupun Nino dapet asli kumar tetep rugi guys kecuali kalau dia gak mati baru gak rugi gak itu dia mati ya rugi malah gak dapet ya makin rugi sih enggak empuk banget sih aduh mahal sendiri ya no aduh mahal no mahal no terlalu mahal no hahaha tapi gak apa-apa riset lagi untuk sekarang asli kumar itu untungnya iya tidak terpik off loh karena kalau misalnya hitungannya satu untuk satu pun jadi tetep rugi Onyx betul karena mereka udah tumbang dua duluan tadi tuh di area bawah sementara alter ego mereka tahu Onyx seperti biasa akan bermain secara objektif jadi harusnya pemain-main dari Onyx ini udah mulai terlihat di area river Elkumar sendirian setling Eagle memang dibuka panda yang ditabrak tapi lihat sawah kumar kopi ke arah setelah harusnya si Albert bisa lebih menang guys tapi Nino kan rubi nya mati asli kumar kali ini mencoba untuk mendapatkan satu pemain di area belakang tapi ternyata flicker menyelamatkan hidup dari Elkumar ini nama Albert 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 dapet oh loh tas yang dapet guys hehehe waduh kok masih? buset buset asli kumar buset untuk cewe dan hampir saja maniak masih didapatkan hampir maniak tapi wipe out lah keren 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 guys alter ego memang sempat untuk mendapatkan satu bawa pressure work dan kan wipe out tapi dapetin work tapi rugi ya guys ya tapi Onyx ternyata mendapatkan ternyata lebih mahal wipe out dan bahkan kali ini bisa apakah mereka akan mencoba mendapatkan satu buah base turret di area mid? holy defense harusnya oh masih bisa kak itu dia masih ada holy defense tapi at least itu yang mau diincer sama Onyx turret base yang pecah so super minion akan bergerak nantinya dari area mid menuju ke area base dari alter ego karena terlalu udah jadi juga ya itemnya cewek jadi kayak damage cewek itu udah lebih dari cukup untuk bisa tumbangin base turret dan Bastet itu stikernya Tio Pasot ya iya Henki ada Albert ada Pai juga pake biasanya Bastet trio prot prot ya iya tapi ya ini dia alter ego ya menurut aku sebenernya mereka masih ada kesempatan untuk bisa membalikin keadaan sih cuma masalahnya Kumarlon udah ngebuka fun steal yang sempet ditahan dari tas terkena efek stun memang ada MO Vanded tapi ternyata tidak butuh MO Vanded karena Nino langsung mengembalikan keadaan Kumarski hilang oh oh double kill Brasilian amankan oleh Nino tapi bakal coba ditabrak balik begitu saja Pai mencoba untuk menangkap satu pemain yaitu Sawah Kumar tapi ternyata masih punya sling eagle defensive yang di copy so Sawah Kumar tidak akan mengambil teamfight yang terjadi di area jungle milik alter ego pertukarannya dua base turret sedikit over comment tadi dari ceweknya Momo ya dan ini yang bisa membuat alter ego sedikit dapat nafas tapi dari Nino yang dapetin kill points juga dari segitimization dan endless battle wind token dan malefic roar jadi penetrasi dari cakaran roger nantinya dengan like and bounce udah lumayan sakit ya Momo duitnya juga 8 ribu tapi cewek udah 10 ribu loh Momo iya ini ceweknya juga udah 10 ribu udah sakit sebenernya tinggal di posisi ini yang baik aja sih dan Kumarski mungkin datang sebagai eksekutor karena gimana pun alter ego mereka punya power yang sama Nino ini udah level 12 harusnya di menit ke 12 kali ini mereka juga harusnya udah dapetin item harus dapet gak sih cuma tas maju ke area depan ingat ini mau memakai atas gak dapet lho memang yang dimiliki sama Kumarlon tapi sayang banget loh yang dapet sih rahasia malah dia bisa nge-cover ke arah pasnya sambil menunggu lord yang kedua dia dapet rahasia sih berlaku onyx mereka mau coba untuk melakukan split push aja memberikan distraction tentunya dengan adanya 2 landing yang bisa di push super million yang akan bergerak terasa Kumar melakukan hal yang sama memang ada satu bentar 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 tapi untuk langsung dipakai aja dan langsung di clean dengan cukup cepat itu dia karena dia tahu dia mendingan copy ke yang lain nanti kalau misalnya memang ada pertempuran di area lord becul 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 nah kan rahasia yang dapet bro moment lord yang udah terenhance momo chan kalau didapatkan sama onyx ini bakal jadi bencana bagi alter ego karena tidak ada 2 bisik terserah Sia onyx tidak ada yang tumbang lubes dan apakah memang mau kontest segitu kuat ke onyx bro eh 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 Asta garasi rasi dihancurkan knockout stragin females tenju gitu guys ya sekurangan member ada konsil play apakah bakal dilanjutin sama seorang Keyboy karena tasnya pun langsung ngesot mundur ke belakang eh 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 kalau pun sans tadi sedikit tersanggut kurang nemeg kurang demeg udah sih udah sih bro ini bro udah pasti ya game ini milik dari onyx ya percaya guys ini ya mungkin hal yang perlu diperhatikan juga oleh alter ego karena gimana pun Lordnya bisa menabrak langsung ke area base nantinya satu boblot links di tangan dari raki tapi di area bawah ini bakal coba dipusus cara persamaan dari sisi onyx betul karena udah mulai berdatangan ya mereka semua ya menuju cara base di aja dengan si link eagle menuju ke arah el kumar tapi sepertinya lihat akanya dibikin wihw astaga aduh astaga tasnya tuh bang guys bang udah bang lalu sakit udah bang bang iya masuk lagi dari mid lane apakah bakal di end rashi 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 waduh nino nino wastaga aduh guys guys iya waduh mandi DT290 cuy e-sports belanjuku pappa set aper bracket bro hiroy sports five point upper bracket bro san 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 sanan hahaha hahaha android Joker bisa Boleh boleh takiu guys ya aduh aduh selamat menikmati